Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengupas tentang politik identitas dalam sudut pandang agama. Saya bisa menyimpulkan bahasanya apa? Penggunaan politik identitas itu haram dalam agama. Politik identitas itu melahirkan kerusakan. Ini fakta sejarah. Jadi sering orang mengklaim menggunakan bahasanya politik identitas itu islami. Tidak ada satu jejak nabi atau rasul menggunakan politik identitas. Kenapa saya bilang? Karena nabi diutus untuk semua manusia. Di situ banyak beragam keyakinan dan suku. Jadi mustahil ada itu terjadi politik identitas di jejak nabi. Dalam fakta sejarah, setelah ketiadaan nabi itu, terjadi peperangan sesama umat islam. Itu karena apa? Karena menggunakan politik identitas agama. Masing-masing memandang agamanya yang berhak memegang kekuasaan. Terjadilah perang antara umat islam. Dan di situ kita punya sejarah kelam lah. Buat umat islam. Bahasanya setelah nabi meninggal, seluruh keluarga sucinya dibantai. Oleh siapa? Umat islam. Oleh siapa? Yang mengusung hilafah. Oleh siapa? Orang yang mengusung politik identitas. Jadi saya mengambil kesimpulan, menggunakan agama dalam politik itu tidak benar. Itu diharamkan. Kenapa saya bilang tidak benar? Karena agama yang ada sekarang ini, ini bukan agama yang sebenarnya yang ada di kepala manusia. Ini hanya persepsi manusia memahami agama. Persepsi manusia memahami Al-Quran. Tapi mereka ini semua di sini tidak ada satu kelompok atau siapapun yang menjadi representasi Al-Quran sesuai kehendak Tuhan. Atau sesuai agama Tuhan yang sebenarnya. Mau agama apapun. Ini persepsi. Kalau sudah masuk persepsi manusia, akan terjadi perbedaan pendapat. Ini bahaya. Kalau perbedaan pendapat dijadikan suatu keyakinan. Besok memandang selainnya akan dibunuh. Contohnya itu, kelompok-kelompok hilafah. Mereka berkohar-kohar ingin mendirikan negara Islam. Mengutip ayat seenak udelnya. Lah, Anda tuh memahami Islam itu, dan memahami ayat itu, itu sesuai persepsi Anda yang relatif. Tidak bisa dimutlakan untuk semua manusia. Tidak boleh orang dalam membangun keagamaan, memutlakan pendapatnya untuk semua manusia. Mau agama apapun, mau mazhab apapun. Karena ini semua masih dalam ruang relatif. Tidak mutrah benar. Lah, kalau sudah tahu relatif, kok ada orang yang keluar-keluar ingin mendirikan negara agama? Mengatasnamakan Islam. Ini sudah sesat. Hanya satu yang boleh mengatasnamakan Islam itu, hanya Rasulullah. Mereka yang memiliki otoritas langit. Selainnya tidak boleh mengklaim atas nama Islam. Kenapa? Islam Anda beda dengan Islam yang lain. Islam Anda beda dengan Islam saya. Nah, terus Anda mau keluar-keluar mendirikan negara khilafah di negeri ini. Sembarangan sekali. Tidak ada satu Nabi mencontohkan mendirikan negara Islam. Dan tidak ada riwayat satu Nabi mendirikan wilayah atau negara mengatasnamakan negara Islam. Tidak ada. Nabi membuat Madinah, piagam Madinah. Itu apa? Kesepakatan semua agama. Di situ timbul banyak keyakinan. Nabi mensikapi sesuatu itu sesuatu yang melanggar hukum universal. Seperti membunuh, semua agama melarang disikapi Nabi. Mau saya juga kadang-kadang capek juga nih lihat. Orang-orang yang keluar mengatasnamakan Islam ingin mendirikan Islam. Apalagi ada kelompok lagi itu EPI atas nama Islam. Siapa rezik? Rezik itu bukan representasi Islam yang sebenarnya. Tidak ada rezik saja. Siapa sajalah. Jadi jangan suka memandang sesuatu atas nama Islam. Atas nama Islam. Kalau enggak Anda penista agama. Loh, Anda mungkin penista agama. Bagaimana Anda akan menuduh seorang itu penista agama sementara keyakinan Anda itu tidak mewakili kesucian Tuhan. Itu sesat. Makanya tidak bisa kita menilai orang itu ini kafir, ini penista agama. Tidak ada. Selama dalam masih konsep teori itu, tidak boleh dihukumin. Di zaman Nabi banyak orang menulat Nabi. Enggak dipancung. Di zaman Nabi banyak orang menghina Nabi. Enggak dipancung. Karena itu setiap orang punya pemikiran. Jadi tidak bisa pemikiran dihukumin dengan dibilang penista agama. Enggak ada. Dan penista agama dalam Al-Quran itu yang dihukumin apa? Umat Islam yang nyeleweng. Kalau ada umat lain, tidak bisa dihukumin penista Islam. Bagaimana dia tidak beriman kepada Al-Quran? Kok Anda hukumin? Mereka juga punya kitab sucinya Angel. Bagi orang Kristen yang menista Kristen, itu penista Kristen. Begitupun Islam. Umat Islam itu yang menista Islam. Jadi tidak bisa Anda menghukum orang Kristen menista agama. Ini bahaya lama-lama negeri ini. Akhirnya bisa pecah. Oh negeri ini ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kok enak orang Hindu, Buddha, Kristen dihukumin pakai Al-Quran? Oh dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dan agama itu untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Kalau hidup untuk agama, orang bisa membunuh atas nama agama. Sementara agama yang dia yakinin belum tentu sempurna. Ini kan kebiadapan-kebiadapan atas nama agama. Yang terjadi dalam negeri ini. Setelah terjadi politik identitas kemarin itu. Yang dikobarkan saat pilkada BKI. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini bahaya buat NKRI. Kita satu, semua sepakat di negeri ini. Mau agamanya apapun, mau sukunya apapun. Kita punya satu panduan hukum. Adalah apa? Pancasila. Masalah agama itu pribadi masing-masing. Tidak bisa kita menghukumin orang lain keyakinan menurut kepala saya. Sesama Islam saja beda pandangan. Ada Muhammadiyah, ada NU. Tidak bisa. Orang NU menghukumin orangnya sesuai orang NU-nya saja. Jangan orang NU menghukumin orang Muhammadiyah. Begitulah juga Muhammadiyah saja. Apalagi kepada agama lain. Janganlah. Ini bahaya kalau terus negeri ini dibawa isu-isu terus agama. Bukan mustahil. Perangan ini terjadi apa? Menggunakan orang-orang goblok. Orang-orang awam. Dimanfaatkan oleh penguasa. Itu hilafah semuanya. Politik identitas yang dimainkan oleh partai atau salah satu pemimpin mau cari kekuasaan. Itu semua semata apa? Untuk mencari kekuasaan. Dikutip-kutiplah ayat untuk kepentingan kekuasaan. Kok enak betul mengutip ayat diletakkan untuk Anis? Siapa Anis? Andaikan Jokowi mengutip ayat untuk dirinya. Saya akan lawan. Karena ayat itu tidak berhak diletakkan ke sembarangan orang. Yang punya hak meletakkan ayat itu apa? Kepada Rasulullah. Dia yang sudah dipaktis oleh Allah. Dia yang sudah disucikan. Yang mewakili ayat. Ini ayat yang hidup. Kalau yang selainnya tidak boleh mengutip ayat. Kalau saya lihat dikaitkan ke Anis. Ini Anda sesat. Anda kafir. Anda sudah bermain-main. Bagaimana ayat suci disandingkan kepada manusia yang tidak suci? Ini penyelewengan terhadap agama. Jelas-jelas di Al-Quran. Jangan Anda merasa suci. Kita ini semua cuma relatif. Dalam pemahaman. Saya sepakat kemarin. Dan saya dukung itu sepenuhnya. Saya butuhkan pemimpin keagamaan saat ini apa? Yang bersuara lah. Menjaga negeri ini jangan sampai pecah gara-gara agama. Saya dengar kemarin dari PPNU. Itu saya sepakat. Akan memerangi politik indenitas. Bukan menolak loh. Memerangi. Berarti apa? Action. Ini baru pemimpin keagamaan. Yang menjaga masyarakat bangsa ini. Kemana Muhammadiyah? Kok diem saja? Jangan Anda semua menonton. Diem Anda terhadap kebatilan. Anda andil. Sekalipun Anda tidak setuju. Andai Anda tidak setuju dengan politik indenitas. Tapi Anda diem. Sama saja Anda pelaku politik indenitas. Dan mungkin dosa Anda dua kali. Anda mengetujui. Saya tunggu itu harapan kemarin dari Muhammadiyah juga. Ayo dong bersatu Muhammadiyah dan NU. Cukup dua ini. Bersuara lah Anda. Jangan biarkan ini pengacu-pengacu khilafah ini berbicara. Saya nanya. Felikso sumahnya. Anda tidak masa terlena loh. Banyak orang-orang awam itu termakan oleh dia. Kenapa? Kok mereka lebih digandrungin? Karena mereka terus bicara. Sementara orang-orang yang benar ini. Dari PPNU. Dari Muhammadiyah. Diem semuanya. Andaikan semua KIAI NU. Atau PPNU Muhammadiyah bicara. Ini berhenti. Aliran-aliran sempalan radikali akan hilang dari negeri ini. Mereka akan takut. Saya melihat satu yang perorangan. Yang hidupnya mungkin. Kalau saya bilang apa? Menurut mencari masalah. Masalah bukan berarti masalah apa? Ingin merusak. Berani menantang. Dengan sendiri dia berani menantang. Itu saya punya guru juga. Yang saya kagumi. Yang namanya Ustadz Abdul Somad itu melakukan bayat dengan ISIS. Yang namanya EPI itu jelas mengaku bahwa dia dirinya pendukung ISIS. Kenapa penyebab ketidakmampuan negara dalam? Ya karena dijadikan komoditas. Jadi seolah-olah kayak nggak ada pekerjaan. Maka diciptakan pekerjaan itu ditangkap, dilepas kembali. Ini kan tikus-kucing main tikus-tikusan namanya. Nah kalau saya tak sapu. Kalau udah nggak bisa ideologi. Ingat ideologi nggak bisa sembuh. Ideologi itu mati kalau orangnya mati. Terus apa nggak berkaitan dengan HAM nanti? Kalau kayak gitu. Nah kalau dia nge-bom, nge-ham apa nggak? Apakah Anda setuju dengan perubahan yang ini? Ratusan orang yang tidak bersalah. Apakah hanya dengan orang yang beragama tertentu saja yang boleh hidup di dunia ini? Tidak begitu. Tuhannya orang Islam itu rahmatanil alamin. Robul alamin. Jangankan manusia. Binatang aja dicintai. Lalu Islam yang mana yang melakukan teror? Seorang kiai tapi masih mau turun ke bawah, itu adalah Gus Nuril. Nah andai kan kalau semua kiai seperti Gus Nuril ini. Jadi agama itu cuma hanya bukan duduk di masjid. Bukan duduk di gereja. Yesus dan Nabi Muhammad itu setiap hari terdepan dia melawan ketidakadilan. Melawan penindasan. Agama yang diusung para rasul itu-itu. Tapi sekarang agama sekarang cuma asik hidup di majlis-majlis ta'alim, di masjid. Tapi melepaskan kondisi sosial ini kacau balong. Kewajiban seorang ulama itu, kalau emang anda benar pengikut Yesus dan pengikut Nabi Muhammad, anda harus berani berkorban. Demi masalah umat manusia. Kalau anda gak berani berkorban, jangan mengaku pengikut Yesus atau pengikut Nabi Muhammad. Itu yang saya lihat ada pada Gus Nuril. Dia berani mensikapi sesuatu. Yang dia bilang bukan hanya Islam. Dari kelompok Nasrani kalau di dalam ini dia bilang. Kalau dari kelompok Nasrani saya dia tegur. Jangan sampai negeri ini dikoyak-koyak terus agak sama. Capit saya ribut agama. Sebetulnya saya gak akan berbicara agama. Negara luar semua sudah berpikir maju. Berpikir hebat teknologi. Kita masih kutak-kutak urusan agama yang pepesan kosong semuanya. Kalau emang ini Islam begini, berarti apa? Islam membuat kerdil manusia. Nabi gak begini. Saya cuma ambil ingin kesimpulan terakhir. Saya ini semata ingin apa? Jangan agama dijadikan alat politik. Jangan sembarangan mengutip-ngutip ayat untuk dilekatkan kepada seseorang. Itu sudah salah. Jadi tolonglah dalam pepes ini, jangan membawa-bawa ayat untuk mendukung seseorang. Itu berbahaya. Baik Al-Quran maupun Injil. Jangan suka melekatkan ayat itu kepada seseorang. Ayat itu suci. Yang layak ditempatkan Injil itu kepada Yesus. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu pemiliknya. Saya mintalah kepada umat Islam ini. Semuanya ada yang usah. Kita kembalikan Islam ini yang sudah teruji. Dan sudah membawa negeri ini menjadi baik. Itu ada gerbong besar. Ada NU dan Muhammadiyah. Bagi anda-anda yang bingung semuanya. Gak usah dengar orang-orang yang lain. Mau rezik, siapapun. Gak usah dengar, feliso, semua hati. Gak usah didengar. Anda tersesat mengikuti mereka. Kenapa? Mereka ini baru anak kemarin sore. Mereka gak tahu Islam. Mereka baru tahu kulitnya keluar-keluar. Seperti dia pendekar. Cukup anda bersandar kepada NU. Atau Muhammadiyah? Insya Allah anda selamat. Anda gak dituntut sama Tuhan. Tapi kalau anda mengikuti orang-orang yang gak jelas tadi itu. Anda masih kena dituntut oleh Tuhan. Kenapa? Bagi orang awam itu harus menyandarkan kepada orang yang benar. Bukan kepada orang yang gak benar. Siapa yang benar saat ini? Yang kita sudah punya fakta sejarah. Yang sudah membawa negeri ini menjadi negeri Islam terbesar. Dan digandrungin semua dunia loh. NU dan Muhammadiyah. Kok ada lembaga sehebat NU dan Muhammadiyah? Bisa mengayomi puluhan juta. Ini yang kita jadiin pandu. Sudah kita gak usah dengar tuh arilan-arilan Wahabi. Yang dikit kerjaannya cuma Islam tuh. Kritik wayang. Tahun baru. Poligami. Islam-Islam ecek-ecek yang dibahas. Islam 2400 yang tahun yang lalu. Masa misi urusnya ecek-ecek gini? Saatnya lah umat Islam semua. Sudah agama itu pilaku amal. Agama itu sederhana. Kebajikan. Biarin agama itu wilayah Ustadz. Besok Anda punya masalah. Tanya sama Ustadz. Seperti ke dokter. Jadi kalau Anda sakit. Tidak setiap orang tuh harus jadi dokter. Cukup ada satu dokter. Besok kalau Anda sakit ke dokter. Anda mikir yang lain. Teknologi kek. Ini kek. Nilai teknologi tuh gak lebih rendah dari ibadah ritual. Kalau ibadah ritual tuh hanya untuk saya pribadi. Tapi kalau saya teknologi. Saya memikirkan ciptaan Tuhan. Yang nanti bisa bermanfaat buat manusia yang lain. Itu mungkin Anda lebih punya nilai amal. Ketimbang sholat Anda. Karena sholat itu bukan perbuatan amal sholat. Itu kepentingan pribadi. Yang dibilang amal sholat itu apa? Yang bermanfaat buat orang. Ada lagi kata-kata yang paling hebat. Sebaik-baik manusia itu. Yang bermanfaat buat sesamanya. Bukan memperbanyak ritualnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.